Halo sahabat Jekin, dimanapun ada berada, bagaimana sih step by step untuk memulai bisnis petanakan layam breler? Step yang pertama adalah planning. Di planning ini, kita harus menentukan pertama kandang apa yang nanti akan kita buat. Ada dua tipe kandang, yaitu kandang open house dan juga kandang close house, yang direkomendasikan saat ini oleh para breler expert adalah kandang close house. Kenapa kandang close house? Karena di kandang close house itu kita bisa memperoleh performa budidaya yang maksimal. Selain dengan adanya pengkondisian lingkungan kandang yang optimal oleh adanya kandang close house, yang kedua dengan optimalnya juga hasil panen dan juga proses budidaya yang lebih cepat. Di planning ini, kita harus juga menentukan seberapa besar atau berapa sih populasi yang nanti kita akan kerjakan. Misal populasi 10.000, 15.000, 20.000, bisa di atas 20.000, ataupun bisa di bawah 10.000. Ini juga menentukan nanti berapa besaran lahan yang akan digunakan oleh sahabat Jekin. Selain planning 2 tadi, sahabat Jekin juga harus melakukan perencanaan skema bisnis ayam breler. Ada 2 skema bisnis. Yang pertama, ada skema bisnis mandiri. Yang kedua, ada bisnis inti kemitraan. Namun, di kesempatan video kali ini, saya merekomendasikan untuk memulainya dengan skema bisnis inti kemitraan. Karena kita hanya difokuskan untuk melakukan manajemen kandang dan juga memelihara ayam tersebut sampai ayam itu bisa dipanen. Selebihnya dipikirkan oleh pihak intinya. Baik itu dari DOC-nya, yang kedua yaitu pakannya, yang ketiga yaitu OVK-nya, obat vaksin dan kimia, dan juga hasil panennya nanti akan diserap langsung oleh perusahaan inti. Seluruhnya harus direncanakan lebih baik dulu di awal, sehingga ketika kita mulai untuk eksekusi, bisa lebih optimal dan juga bisa lebih terarah. Step selanjutnya, setelah sahabat Jekin melakukan perencanaan dan juga planning dengan poin-poin sebelumnya, sahabat Jekin siap untuk mulai eksekusi. Eksekusi yang harus dilakukan pertama adalah lahan. Lahan tersebut sebelumnya, misalkan pemukaan tanah yang tidak rata, harus dilatakan terlebih dahulu. Lalu, untuk akses jalan, harus dipersiapkan juga dengan ukuran, mengikuti ukuran dari standar sebuah truk. Karena nanti akan dijadikan akses untuk pengiriman pakan, pengiriman DOC, akses jalan, dan yang lainnya melalui akses jalan tersebut. Ketika lahan tersebut sudah siap untuk dibangun, proses selanjutnya adalah menentukan konstruksi-konstruksi kandang yang akan kita bangun. Bisa menggunakan besi WF, beton, ataupun konstruksi dengan menggunakan kayu. Konstruksi ini juga bisa sahabat Jekin berikan kepada kontraktor-kontraktor kandang yang ada di luar sana. Ketika sahabat Jekin memberikan proyek pembangunan kandang ini ke poultry equipment ataupun kontraktor kandang yang ada di luar sana, membuat proses lebih mudah dan juga sahabat Jekin bisa lebih fokus ke perancangan selanjutnya. Proses selanjutnya, ketika kandang sudah siap untuk beroperasi, sahabat Jekin sebelumnya sudah menentukan kemitraan ataupun perusahaan intimana yang akan diajak kerjasama oleh sahabat Jekin. Ada banyak perusahaan intiplasma yang masih terus mencari plasma dan juga petenak-petenak yang ingin diajak kerjasama. Salah satunya PT Sineri Ketahanan Pangan atau Jekin sendiri, yang mana masih terus mencari petenak yang akan diajak kerjasama. Namun, pada saat ini PT Sineri Ketahanan Pangan hanya berfokus di wilayah difokuskan ke Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Namun, tidak untuk kemungkinan di tahun depan kita akan melembarkan sayap dari Jekin ini ke wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, ataupun di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, ketika sahabat Jekin sudah memiliki kandang yang siap beroperasi dan juga perusahaan kemitraan mana yang bisa diajak kerjasama, selanjutnya sahabat Jekin juga harus menentukan anak kandang atau bisa kita sebut ABK yang sudah berkompeten di bidangnya. Jika step-step tadi sudah dilakukan oleh sahabat Jekin, mulai dari perencanaan dan juga eksekusi dari perencanaan sebelumnya, sahabat Jekin sudah bisa memulai untuk beternak. Segedar gambaran, peternakan ayam broder ini, khususnya budidayanya, hanya memberikan waktu 35 hari sampai 40 hari saja, menyesuaikan dari kebutuhan panen ataupun kebutuhan pasar yang akan menyerap hasil panen dari kandang kita. Dengan jangka waktu tersebut, bisa diasumsikan bahwa selama 1 tahun kita menjalankan proses budidaya ayam broiler, kita bisa 6-8 kali periode. Baik sahabat Jekin, demikianlah step-by-step untuk memulai peternakan ayam broiler. Harapannya bisa jadi referensi dan juga bisa jadi acuan untuk sahabat Jekin semuanya. Sahabat Jekin di manapun Anda berada, jika video ini bermanfaat, klik like dan juga tombol subscribe untuk update informasi lainnya. dan juga jika ada pertanyaan lainnya, tolong di-list di komen.